Intro Aksi teror gedor pintu di dua kelurahan di Banyulangi, Lateng dan Kampung Mandar sempat diketahui beberapa saksi mata. Diduga teror tersebut dilakukan oleh empat orang laki-laki berpakaian serba hitam dan memakai topeng. Nehrawi warga kelurahan Kampung Mandar mengatakan bahwa ponakannya sempat melihat ada empat orang yang melakukan aksi teror ini dengan menggunakan pakaian serba hitam dan menggunakan topeng. Nehrawi merupakan korban teror gedor pintu yang terjadi dua hari yang lalu dan berselang satu hari rumah keponakannya menjadi korban teror dan saat itulah keponakannya melihat empat orang laki-laki berlari. Aneh, Nehrawi. Pak Nehrawi, alamannya di mana? Di Mandar. Mandar. Mandar, Pak. Ini warga heboh ada apa lagi, Pak? Ya ada. Orang mau kecok pintu itu. Rumah Bapak pernah di gedor? Ya, tiga kali saya. Tiga malam? Tiga malam. Jam berapa di besoknya, Pak? Jam 11 sampai jam 1. Setelah di gedor itu Bapak terus? Tidak bangun saya. Sejar, taunya orangnya enggak ada gitu. Ini enggak ada? Iya. Gedurnya seperti orang bertamu atau enggak beraturan gitu, Pak? Ya, enggak beraturan. Beraturan. Beraturan, Pak. Kalau kena pokoknya. Mengganggu gitu, Pak? Ya, betul. Ini warga? Enak tidur. Dok, dok, dok. Tahu-tahu. Saya lihat enggak ada orang. Ini warga lagi jaga-jaga ini, Pak ya? Iya, semua jaga-jaga. Sementara Ahmad Yani, Ketua RT2 Kelurahan Kampung Mandar, mengaku warganya melihat pelaku sedang tertidur di kursi rumah warga sekitar pukul 3 dini hari. Dan saat dibangunkan, pelaku langsung melarikan diri. Sudah seminggu ini warga Kelurahan Lateng dan Kelurahan Kampung Mandar, Kecamatan Kota Banyuwangi resah karena sekitar 20 rumah milik warga dua kelurahan itu diteror dengan cara menggedor pintu rumah. Laporan Alfian Firdaus